Aliyah Masai terlihat panik jika Fuji dijodohkan dengan Sai Halilintar yang merupakan saudara kandung Torik, sebagaimana yang kita ketahui selegram Fuji Utami atau Kerap Disapauti pernah menjalin hubungan spesial dengan Torik, namun kini Sai Halilintar ingin dijodohkan dengan Fuji mantan kakak usai bertemu baru-baru ini di kediaman Asanti. Pasalnya Sai Halilintar mengaku terpesonan saat salaman dengan Fuji yang merapakan mantan kakaknya Torik Halilintar tersebut, selain itu Yang. Seperti kita ketahui Fuji Anti Utami atau Fuji belum punya ide terkait kado untuk ulang tahun ayahnya, Haji Faisal yang ke-55. Jika nanti bertemu, Fuji membebaskan sang ayah untuk memilih kado apapun yang diinginkan. Hadiahnya nanti papa request sendiri ajalah ya, ujar Fuji saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu, 24. Haji Faisal memang baru saja berulang tahun ke-55 pada Kamis, 18-4, lalu. Fuji sempat memperingati ulang tahun sang ayah melalui sejumlah foto yang diunggah ke Instagram. Selamat ulang tahun kepada Bapak Haji Faisal alias Bapakku yang ke-55, ungkap Fuji. Fuji mendoakan sang ayah agar selalu sehat dan tabah dalam menjalani hidup. Semoga diberi kesehatan selalu, kesabaran ekstra dalam menghadapi anak-anaknya, kekuatan seperti avatar, dan ketabahan dalam menjawab pertanyaan wartawan, katanya lebih lanjut. Selain itu selegram ternama Fuji mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kaya ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak seregenih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febrian Shah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa. Sampai jumpa di video selanjutnya.